oke, jadi kali ini kita dapat garapan crankcase punyanya tiger pengen dibuatin oil jet ya, jadi kita udah buatin, nah ini oil jetnya kalian bisa lihat kita buat serapih mungkin ya, ini lubang ini 1 mili jadi biar nanti tekanan olinya tuh buat nipratnya lebih kenceng, jadi jangan terlalu besar-besar untuk jalurnya kita bikin di bagian sini samping tulangan ini di samping tulangan kita buatin, nah ini lubangnya, nanti oli masuk ke dalam sini, nanti dia muntrat dari bagian sini nah ini untuk oil jetnya kita fokusin ke liner di bagian dinding in dari bagian piston nah, dinding in ini kan yang sering terjadi yang namanya piston barret ya, itu yang sering banget lah dibanding yang X karena yang X itu di saat putaran krukhas ya, kan putaran krukhasan ke kiri jadi dia udah otomatis terlumasi dibantu dengan krukhas nah, beda dengan yang in yang in itu ya mengandalkan dengan muntratnya dari bagian stang zeher nah, tapi tuh kadang muntratnya itu kurang maksimal makanya dibuatin oil jet seperti ini nah, kita fokusin ke bagian dinding in ya liner di bagian belakang sini biar pistonnya jadi lebih awet ya jadi 10 km tinggi gym lah nah, ini kita udah buatin nah, ini kita review gimana cara aktifnya powerget ini cuy ya jadi kita bakal tes powerget ini muntratnya seperti apa nah, jadi kurang lebih seperti ini penampatan kalau misalkan oil jetnya aktif disarankan buat kalian yang pakai oil jet diusahakan pompa olinya wajib di upgrade minimal pakai punya nya VR minimal ya kalau bisa pakai punya nya tiger yang sudah dimodif satria view biar dia muntratnya kencang jadi buat lo yang pengen bikin juga oil jet seperti ini